hai oke saudara-saudara kembali lagi bersamaku disini di channel ku Bagaimana kabar kalian saudara-saudaraku mudah-mudahan semuanya baik-baik saja ya Iya jadi kali ini kita kembali motovlog lagi ya Iya ini kali ini aku motovlog kembali lagi hari Minggu ya ini udah udah sore sekitar jam 4 lewat lah jadi biasanya motovlog itu cuman hari Minggu atau hari libur atau pas enggak lagi sibuk Iya jadi aku mau ngisi minyak dulu soalnya ini udah habis ini udah tinggal dikit lagi minyaknya ini jadi kita isi dulu ya ini SPBunya tampak sepi ya oke biasanya biasa di sini rame nih 20.000 Iya 20.000 oke saudara-saudara kita sudah selesai mengisi minyaknya tadi isi 20.000 Cukup lagi untuk motovlog ini sekarang ini oke saudara-saudara iya kali ini kita mau ke Rambung Merah ya guys nanti kalau sempat juga nanti kita ke Rumnas Batu Nam kalau sempat ya soalnya udah sore nih temanlah tempat jadi karena suami ini motovlog belum pernah ke Rambung Merah ya jadi kita buat kali ini motovlognya ke Rambung Merah jadi ini di depannya lampu merah ini kita belok kiri ya situlah di Rambung Merahnya Oke saudara-saudara kita belok kiri Oh iya ini dia saudara simpang Rambung Merahnya top pada apa ini saudara-saudara di sini cukup rame ya jadi ini di Jalan Haulak Masinaga ya inilah dia Rambung Merah itu jadi saudara-saudara ini jalan ini tembusnya nanti ke Jalan Asahan ya dekat Kodim dia nanti tembusnya kita jalan-jalan santai aja ya kan usah kencang-kencang kali karena tujuan kita itu kan cari angin cari angin pas panas-panas orang cari angin pas dingin-dingin ya pas cuaca sejuk awak cari angin pas panas kayak dibakar jadi gini lah enaknya itu kalau kita motovlog gitu ya kita bebas mau ngomong apa aja ya kan tapi ya ngomongnya harus yang masih sesuai aturan lah gitu tapi pokoknya kita bebas ngomong tapi dalam ada batasannya ya jangan juga seorang kuat-kuat nanti kalau kuat-kuat didengar orang lain dipikir orang gila pula kita ya kan apanya orang ini naik kereta teriak-teriak menjanji Rambung Merah ini udah cukup rame juga oh rame saudara-saudara di sini oke kita sudah mau sampai di jalan asahan waduh jalannya rusak saudara-saudara nah ini SMP Negeri 2 Siantar oke saudara-saudara kita belok kiri ya nah ini dia udah di jalan asahannya dulu aku sering disitu di Wifi Corner itu cari internet gratis ya kan oke saudara-saudara ini kita mau ke Purumnas Batu 6 dulu ya coba kita lihat dulu udah kayak masa sekarang Purumnas itu ya kan oh ternyata jalannya masih sepi ya jadi jalan asahan ini tuh jalan lintas Sumatera lah ini jalan lintas tengah atau lintas timur ya pokoknya ini jalan lintas lah aku lupa ini jalan lintas tengah lintas timur atau lintas barat ya jadi kalau ini diteruskan ke perdagangan ke 50 terus ke kisaran ya lewat sini lah mau ke Pekanbaru mau ke Jakarta ke Jawa ya bus-bus itu lewatnya dari sini loh jadi di sini tuh udah termasuk daerah perbatasan lah ya perbatasan antara kota Pematang Siantar sama Kabupaten Simalungun jadi kota Pematang Siantar itu dikelilingi oleh Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Simalungun itu cukup luas ya Wow lubangnya lebar saudara-saudara oke saudara-saudara di depan kita belok kiri ya masuk ke dalam Purumnas jadi kesana lurus itu ke perdagangan ke 50 kebisaran sana lah dia kalau kita lurus ini kita belok kiri ke arah Purumnas ini dia Purumnas Batu 6 nya wow rame ya disini banyak juga yang buka yang jualan takjil ya ah sebenarnya aku mau beli takjil ini cuman gak bawa uang tadi aduh aduh nasib nasib kayak ginilah nasib gak ada uang ya kan lantong kering membeli apa-apa pun susah tahan selera lah jadi seperti inilah ya Purumnas Batu 6 itu bagi yang belum tahu jadi ya kayak ginilah dia Purumnas Batu 6 nya kalau kesana ini kebun-kebun kebun karet lah disini wow saudara-saudara disini gak ada yang mau ditengok ya cuma karet lah ini kebun-kebun ini gak tahu disana masih ada kampung atau enggak ya coba dulu sampai sana aja ya nanti kalau gak ada kampung lagi ya yaudahlah putar balik aja kita wow wow ya sampai sini aja oke lah kayaknya di depan sana kita putar balik aja lah ya ini udah masuk perkampungan ini oke kita putar balik dulu ya karena kalau kesana sama aja ya kayak gini juga ya iya ini dia perkebunannya ini aku gak tahu ini pemiliknya siapa ya PTPN atau swasta atau kayak mana ini ya kalau lurus kesana itu oh gak salah kesana kita pondoknya itu jadi seperti inilah Perumnas Batu 6 itu ya karena memang sebelumnya belum pernah aku kesini ya jadi ya kita sempatkanlah sekarang kesini montaflog kesini ke Batu 6 ke Perumnas oh saudara-saudara coba ini ada simpang ini bentar kita masuk dulu ya ini dia SMA Negeri 1 Simalungunya terus ini SMP 1 nya rame juga ya disini di Perumnas ini ini angkotnya Bandar Jaya jadi orang-orang Perumnas sini kalau mau ke kota atau ke pusat kota ya dia naik Bandar Jaya itulah tadi jadi seperti yang kayak aku bilang tadi ya motoflog itu enak kita bisa bebas ngomong sendiri ya tapi ada batasannya ya mau ada mengeluarkan unik undangmu aku udah sampaikan aja bilang aja terus gaskan terus gak ada kok yang denger ya kan coba kita terus duduk sana ya itu kemana itu kayak mana di sana jadi inilah Perumnas itu ya udah cukup rame ya ini tembusnya kemana lagi nih kalau aku pribadi lebih suka motoflog sebenarnya daripada carvlog kan karena kalau motoflog itu ke jalan apapun kita bisa bebas masukkan jalan-jalan kecil jalan besar mau jalan rusak mau jalan lumpur bisa lah jadi kalau jalannya buntu kita putar balik juga gampang tapi kalau kita carvlog itu jalannya tertentu ya kita hanya bisa di jalan-jalan besarnya aja gitu kalau ke gang-gang nggak bisa ya kan nanti sampai di sana rupanya buntu jalannya oh repot ya kan oh disini tembusnya rupanya saudara-saudara jadi selama pandemi covid-19 ini volume kendaraan di jalan itu berkurang lah ya jadi kemacetan itu untuk sementara ini berkurang juga dan polusi udaraan itu berkurang juga karena nggak banyak kendaraan ya kan di jalan eh ya kita kembali lagi ke jalan asahan saudara-saudaraku oh jalannya rusak-rusak oke saudara-saudaraku jadi dari dua tempat yang kita jalani tadi kesimpulannya cukup ramai ya sekarang kondisinya udah banyak bangunan-bangunan baru dari yang sebelumnya pernah aku kesitu jadi ada perkembangan lah kayak gitu di ramung merah tadi dan juga di romnas batunam tadi jadi dukung terus ya channel kita ini cukup dengan cara klik subscribe kemudian aktifkan tombol loncengnya supaya kalian mendapat video-video terbaru aku selanjutnya dan jangan lupa juga di like, komen, dan share video ini ya jadi kita akhiri video kali ini sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye-bye